yo semua aku buat channel maksir world aku tekan ini membuat konten gameplay dan review dari karakter baru yaitu luffy extreme nih akhirnya gue berkesempatan buat nyobain karakter ini nih karakter broken ini oh iya gue belum menggaca di akun utama gue ya di akun utama gue di akun kedua gue juga gue belum menggaca ya masih ada lumayan banyak rd ya tapi karena gue belum dapet feelingnya jadi gue belum menggaca juga ya si luffy extreme ini karakter ini kalau kalian tanya-tanya bang ini karakter bagus gak? worth it gak buat gaca? ini sangat worth it coi buat gaca coi langsung aja kita bahas aja langsung di gameplay dan review kali ini ya si luffy extreme yang bisa berubah-ubah nih kayak ampi di kayak si bunglon oke pada konten kali ini gue dikasih pinjem akun ya sama member dari aliansi xword 2 eh sama member dari aliansi xword 3 ya yang nickname nya somer atau agus oke makasih banget buat somer yang udah pinjemin akun ini langsung aja kita bahas si luffy extreme ini dari segi threat dan juga skillnya kita langsung lihat ini masih level 60 ya karena dia cuma debat 1 akunnya juga lumayan udah level 28 ini monkey the luffy man who dreams of becoming the king of pirates raja banyak laut palsu ya raja banyak laut palsu baju kuning ini buat buatan ini buatan buatannya si bandai sendiri ya gak ada di animennya cuman ada pas di cover ini doang tuh cover sheet apaan tuh temennya pokoknya pas ada di manga nya udah lalu ini adalah attacker yang bisa berubah-ubah ya tuh elemennya ya kayak gini nih ini juga bakalan menandakan kalau defender nantinya atau extreme defender ijo nantinya itu mungkin kejadiannya si bebe bebe versi kedua black beard versi kedua ini juga kayak gini juga nih defender ijo tapi bisa berubah-ubah jadi attacker atau pas lagi gunain gura-gura nomi bisa jadi attacker pas gunain yami-yami nomi bisa jadi defender ya menarik banget ditunggu tuh nantinya tuh untuk skill-skill nya kita bahas aja langsung gear for snackman king cobra ya kalau udah gunain skill satunya pas lagi mode normal dia berubah jadi gear for snackman efeknya bakal ngasih efek knockback ke musuh bentarling musuh pokoknya habis gunain skill 1 berubah jadi snackman habis gunain skill 2 gear for boss man king kong gun berubah jadi gear for boss man ya si efek tremor 5 detik ini bakalan tremor nya bakalan aktif 100% ya jadi nggak bakalan gagal tremor nya udah pasti kena kalau berubah jadi snackman lalu extreme team boost nya nih team boost nya bakalan dapet attack boost ya ini bakalan gede banget dapet attack nya kalau ketika ruffie nya berubah jadi snackman ya kondisinya nih bisa berubah atau menggunakan snackman ini bisa menggunakan skill 2 namanya gum-gum jetcull print ya ini mantep banget sih kalau kita lihat kemarin animasinya ya ngurangin speed dari musuh 30% efeknya selama 20 detik ngasih efek stun juga ini bakal bagus banget buat lawan para para extreme yang sebelumnya kayak amato kayak odin kayak roger kayak akainu kayak kado pun juga bagus buat dilawan sama si luffy yang baru ini luffy extreme anjir stun loh stun 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 knockback ngurangin speed ngasih efeknya selama 20 detik ngurangin speednya gokil terus kalau mau berubah jadi normal lagi nih bisa gunakan skill 1 ya cooldown while transform 25 detik 20 detik laku ini bakalan masuk ke mode normal lagi ya kalau gunakan skill 1 lalu pakai bounce man bounce man nya sama kayak tadi ya kalau gunain skill 1 berubah jadi mode normal lagi kalau gunain skill 2 dia bakalan ngasih skill namanya goam gum kong organ gun sama kayak efek dari skillnya gear force snake man dia juga ngasih efek stun ngasih skill attack nah ini yang bagusnya ignore defense ignore defense ini bakalan bagus banget buat lawan si kado nih coy ignore defense dua-duanya tiga belas kali konstruktif hit sama sampai 14 kali ya masih efek ignore defense jadi defense yang ada pada musuh kayak misalkan skyro extreme kan ada kayak sampai 70% atau berapa persen gitu ya nambahin defense ini bakalan di ignore ya masih luffy extreme ini ya sama mode bounce man nya di ignore itu artinya diabaikan ya pokoknya apapun atau berapapun defense dari musuh 700 800 ribu 20 ribu lah berapapun itu bakal dianggap nggak ada ya 0 lalu di mode threat nya mode threat bounce man ini kemarin udah gue bahas ya kalau abis bunuh musuh dapat kemurahan darah 15% sama meningkatkan skill 2 30% sama resus stagger kalau darah lebih dari 70% sama ingkas dms 30% ya ini nggak bisa di shock nggak bisa di intranse sama kalau misalkan musuh semakin banyak kita mukulin musuh semakin banyak kemurahan attack yang bertambah ya 75% ya dari 3% sampai 75% lalu kalau kekurangan dari darah musuh dapat meningkatkan skill 2 50% sama nyawa kedua ini gabungan dari boss man juga normal formnya sama reduce damage nih kalau dari threat 2 kalau misalkan udah bintang 5 luffy extreme kalian pemulihan darah sama nilai status efek banyak juga ya nilai status efek boost rate nya terus kalau pemulihan darah sama meningkatkan defense ya seperti yang konten kemarin gue bilang ini adalah karakter yang banyak rollnya ya ada bisa jadi attacker terus dari threat juga bisa jadi defender dari skill juga bisa jadi runner snack man bisa jadi attacker bounce man dari threat bisa jadi defender mungkin ini kayak ya maka lanjut tank man nih edus damage defense gokil 50% dari seorang attacker gokil sama snack man nih mode snack man segment threat nya dia bakalan meningkatkan capture speed ya nyambut-nyambut aja lebih cepet kalau darah lebih dari 70% ya 50% nyambut bendera sama pembelian darah saat nyambut bendera saat setelah nyambut bendera dapat pembelian darah 30% lalu meningkatkan skill 2 20% skill 2 yang tadi kalau kita lihat skill skill 2 nya ini yang gam gam get your coverin ini bagus buat buat lawan musuh ya juga buat ngindarin dari musuh ya ini threadnya gila-gila sih kalau yang thread 2 kebawah itu udah threadnya sih normal form ya 1-2 nah ini normal form yang tadi gabungan dari thread-threadnya mantep sih dari statusnya dia kalau level 60 cuma nyampai segini doang kalau ditanpa medal mungkin 5239 ya udah ini belum bus 10 belum saat track belum bus satu ini nambahin create 7,00 persen defense 1222 attack 1564 HP 5239 ya ini belum ama medal-medal ini yang biru-biru maka langsungnya kita coba nih 4100 di mungkin di challenge juga dan juga mungkin di Liga ya langsung aja let's go Luffy Extreme semoga aja dengan gua bikin gameplay dan review ini gue bakalan dapet di akun utama Luffy Extreme ini ya amin dan juga kalian-kalian yang lagi nonton atau yang udah nonton video ini bakalan dapat Luffy Extreme juga oke ini udah di serba level 100 bu anjay kita cobain basic attacknya wah 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 jadi basic attacknya udah mengetep banget ya dia nih lihat tuh itu udah ngasih ngancurin shieldnya si AKNY itu udah yang basic attack keduanya tuh setiap keduanya berapa kali pukulnya satu dua oh anjir gokil sih ini macar udah paling di atasnya bro kan kali ya kalau misalnya kita bikin tier baru ya ya tier gati udah masuk gati ya tuh mah udah masuk gati ya tuh mah apa ngelag gitu kan dari sial 1 berubah jenek men ini ini sekses basic attacknya loh basic attack gua oke sih wuduh begitu anjir mukul mukulnya begitu anjir wah gila sih keren ini satu gue udah ketemu di liga aja deh sangat kampres sih ini bisa berubah-ubah ya jadi gak ada waktu khusus buat si Luffy Snakeman ini jadi bisa kabur-kaburan nah ini kalau mau merubah atau balik lagi ke mode normalnya pakai skill 1 ya karena kalau skill 2 masuk nah itu skill 2 nya ya kalau gak ditahan mungkin tadi bisa ditahan deh kalau skill 2 nya jadi kita cobain yang skill 2 nya yang ditahan kalau misalnya mukulnya banyak deh kalau gak tahan cuma mukul sekali nah kalau tahan begini wow anjir wow gila sih asli mantap namun ini berubah jenek normal jadi kalau misalkan kalian mau mode battle bisa pakai berubah ke mode bounce manage mencet skill 2 kalau mau mode ngambil mendara mencet pakai skill 1 ya anjir gila bagus banget sih nah ini mode battle wow langsung mukul ini kalau gunain skill 1 nya tanpa ditahan nih nanti gue bakal coba skill 1 tanpa tahan agak ngeframe ya anjir lah cara-cara baru nih wow ini bandingkan sama bossman yang lalu-lalu yang dulu ya yang warna hijau ini agak cepet ya basic attack nya nah cepet betul 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 wow kenceng coy jauh banget sih gerakannya ini juga basic attack eh sorry skill 2 yang ditahan wow ini sih gokil banget sih tuk ger anjir ini untuk defense ya jadi gak ngaruh gede berapapun defense dari musuh tetap sakit nanya ini lagi gom 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 king kong organ ya organ gun lagi tuh bisa di oh gila anjir hai 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 wow kalau ini coi apa namanya di spam bisa bunuh musuh ya dapet menggunakan skill 2 kenapa setiap bunuh musuh dapet menggunakan skill 2 mantap lah ya кий studio udah udah gak logis karakter nih di cobain di boss battle mungkin awas sama di tiga kayaknya boss battle ya langsung aja kita gas nih lagunya sengaja gue ganti sama Ragunak Narok ya biar lagunya nggak copyright ya Oke langsung aja the best boss battle battle now let's go gila sih karakter ya wajib pukunya coy kalian yang udah punya udah level 80 kertas waduh gila banget sini udah bisa ngangkat ke Liga SS top rank top rank sini kayaknya makin yang gila aja ini kayak game-game Montice bon tiras nih metanya udah mulai berantakan padahal kemarin udah ada Kaido ya udah bagus metanya udah muter-muter nih tambah lagi Luffy yang bisa ngebantai Kaido anjirlah ignore defense coy oke udah mulai let's go Hai haji meyoko mantap juksedo nah nih mantap tapi ini kalau guna skill satunya hati-hati ya karena skill satunya ini bisa gagal kalau dikukul musuh ya nah nih ya pukul maut di charge ini ya ditahan skill kalian ya pencetnya ditahan jangan dilangsung lepas kalau mau banyak begitu ngeluarin skillnya ya jangan sampai salah ini kalau lagi mode-mukul begini mendingan pakai skill 2 ya nanti ya berubah jadi bossman balik lagi nah langsung berubah jadi bossman habis berubah jadi snackman model terus balik ke normal bisa langsung berubah ke model bossman nih gokil aja mantep sih anjir ngelawan-ngelawan boss dofi lagi ya dofi kacamata jikongan tiger antar wi-fi, oke mantep tersisa Hai kuku bo go gila dor bagus banget buat lawan boss gila basic attacknya bagus cepet lesu juga gila diskilnya juga kenceng banget ya masih di PS banget karena ini Gila sih Mantep Lagi itu nih pas banget timingnya lagi ya Lagi boss merah Berubah lagi jadi Snakeman Dar Lala salah gue Wah Salah Ternyata itu boss Dovi Bukan Dovi Tuwir Gokil Mantep banget anjay Gila sih gila keren bisa berubah kapanpun ya Jadi mau kalian berubah jadi Snakeman Terus berubah jadi normal terus berubah jadi bossman lagi Bisa berubah berubah kapanpun ya Sesuai dengan kainan kalian ya Mantep lah Oke ini di Liga SS ya gue mungkin bakalan nyobain potensinya si Luffy Extreme ini ya Kalau level 60 itu kayak gimana di Liga SS Kayaknya memang kurang sih kalau misalkan baru level 60 ya Jadi bawah kali Liga SS Tapi ini gue pake partinya duetnya itu si Akaino level 100 ya Kayaknya ini buat jaga-jaga biar buat mengangkat tim juga ya Jadi Luffy level 60 nya bakalan gue coba mungkin di awal-awal match Kalau misalkan di match itu hampir kalah Gue bakalan pake Akaino ya buat jaga-jaga biar ngangkat tim Oke langsung aja kita pake Extreme Luffy level 60 di Liga SS Kita cobain Nah ini nih buseng Rond 2 Kaido ya 2 Kaido 1 Roger 3 Kid Kid nih enak nih buat dilawan nih Kid nih mulai mampus nih Kalau ketemu-temu Luffy Extreme terus ya Ada ignore device-nya Cuman mungkin para player PRPBR kayaknya udah pada kehabisan RDo ya buat gaca Kaido ya Udah gak expect tuh bakalan keluar Extreme berikutnya setelah Kaido Parah sih emang gak rena sih Kayak kasusnya si Mro Gaming kan Mroh sorry Mroh Yang kemarin dapetnya di garansi Kaido nya Kayaknya kemarin kalau misalkan gacanya di Luffy mungkin bisa dapet Kaido juga Gaca Luffy mungkin ada sisa buat gaca Kaido juga Ya gitulah namanya juga hidup Ada penyesalan Penyesalan itu datangnya di akhir ya Teresa Arbel Mantap namanya-namanya ya Ipulah Coba aja tersenyek menang Wih ngapaan tuh Halo Ayo 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 Skill 2 Jual minggir kamu Ambil beneranya usap mantap Level 60 loh ini Gokil gak sih Berubah lagi model boss man Langsung pake skill 2 Gila nih over banget Anjir Ambil berubah jadi model normal Lagi pake skill 2 Bisa skill 2 lagi Gak jelas kan ya Garena ya Buset dah Ini kalau mau ngambil beneranya Langsung berubah jadi skill 1 ya Pake berubah Ya anjir lah Nah tuh ignore defense Aduh kodok anjir Kenan gigongnya Kayu itu ke ambing Aduh Kayu itu ke ambing Tiba-tiba deh ngeluarin gigong naga dari atas Gila Usap itu ah Tadi kalau gak ngeliatin usapnya mati itu dia Si siapa Kaido Dato sikitnya Kemudian pake skill 1 Kemudian pake skill 2 di charge Kita tungguin disini Nah ini kita tinggal lihat musuh aja Kondisinya gimana nih Misalkan kita mau ngambil melerak Kemudian skill 1 Boja di snack man Misalkan kita mau beribut Mau berantem Kemudian skill 2 ya Boja di boss man Loh ini kabur Nah kayak gini masuk gua Langsung Duba Ignore defense Tuger Aduh kambing lo Anjir ada lau segala Kambing guling lah Bagus Si usapnya bagus sih mainnya sih Oke ini kondisinya menang ya Jadikan gua Gue gak bakal ganti kakak ini Kalau kondisinya menang Jadi gini ya Karena lu V level 60 Udah gila banget sih DMS Sakit banget Soalnya dia ignore defense ya Pokoknya ignore defense tuh Bakalan mengabaikan defense dari musuh ya Berapapun defense nya Seribu Seribu ratus Dua ribu Kayaknya gak ada sih Nggak ada dua ribu ya Nah ini bahaya nih kayak gini nih Kondisi begini Nah kita tinggal pilih Mau berubah jadi mode apa nih Buat nge-dives kayaknya mode boss man ya Mas di jidor Jidor co Aduh bener-bener garena Sini naik dong bantuin Bantuin weh garena Nah gitu Bagus Nah ini mode bahaya nih Oke yang naik adalah sikit Eh kisori akainu 5 4 3 Oke udah menang ini GG sih lebih ekstrim Level 60 Udah sakit banget damage ya Karena itu tadi Karena ignore defense tadi Ignore defense itu tadi Yang bikin damage nya gede Ke kita Dari musuh Wokil sih Mantep pisan gila Ini wajib digacat sih Emang sih Karakter-karakter ini aja Tapi gak ada garansinya coy Kalau buat kita yang para-para Flip player Flip player kayak kita coy Ya Kalau akun-akun apa Player-player gratisan Gak ada garansinya coy Ampet Btw good game Makasih semuanya Yang ada damage kali ini ya GGG solid Kenpachi Aca Tereza Enwich Enswitch ya Apa sih Enwesitch Arbel HB Bahasa Arab Nah Seperti yang tadi gue bilang Di scoutnya ini Bandernya gak ada garansinya ya Untuk si Luffy extreme ini Luffy yang Orang yang ingin menjadi Raja Bajak Laut Ini gak ada Garansinya Garansinya adanya Disini coy Kita jadinya harus beli tiket Tiket yang harganya 379 Buat beli ini Ini seri 3rd item Ini nih 500 Kita harus beli sekitaran 100 kali ya Ini disini Pakai tiketnya nih Yang kemungkinan besar Atau kemungkinan kecil ya Kemungkinan kecil Dapat Satu karakter Luffy ini ya Di dalam sini Harganya ini Sekitaran 379 Berarti 380 ya Belum sama pajak Kalau mau pajak mungkin 6.000 386.000 386.000 Dikali 100 Yang kalau misalkan Mau menuju garansi 38.600.000 Coy Buat mendapatkan Satu karakter Luffy Di garansi ya Kampret Kampret Emang gila sih Ini brokat karakter Takutnya ini karakter eksklusif ya Bahaya Takutnya dia gak bakal Di banner lagi ya Itu yang bikin serum sih Makanya kalian yang udah punya Banyak RD Mungkin bisa digacahin Gak usah ditahan-tahan ya Dari segi skill dan threat Ya udah kita bahas tadi ya Dia sangat broken sih Mungkin kalau misalkan gue Bakalan buat tier Di atas ini broken Ini bisa aja sih Jadi gut tier ya Dan gitu Di tier kemarin Yang gue buat kan Tier Februari 2022 Itu si Luffy Extreme Ini belum keluar ya Mungkin bakalan gue buat Nantinya di top attacker terbaik Atau mungkin top Karakter terbaik Untuk season-season kedepannya ya Oke jadi kesepulahannya Si Luffy ini Kalau ditanya Bang Workin gak Buat gacha si Luffy Sangat-sangat worth it coy Bukan sangat worth it lagi Gak udah ngeperlu ditanya lagi lah Ini udah car Memang car gila ya Kayaknya udah wajib punya sih Misalkan kalau di shop pun ada Kayak langsung beli 200 ribu atau 2 juta Ini kayaknya Car wajib dibeli sih Kalau gak Gak ada sistem gacha ya Langsung beli aja Gitu karakternya Oke Kayaknya mungkin segitu Buat konten gameplay Dan review dari karakter Luffy Extreme kali ini Terima kasih buat yang udah nonton Buat yang udah nonton Buat yang udah nonton Kalian bisa like Buat yang suka dengan channel ini Bisa suka dengan komen-komen Tunggu next video Bye-bye Salam Gamers Sampai jumpa